Dua pemuda ini cuma bisa pasrah saat digiring polisi mengikuti prosesi gelar perkara di Polresta Banjarmasin, Senin Sian. Kedua pemuda berinisial EF dan W ditahan polisi karena diduga sebagai pelaku pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Wildan. Korban tewas dalam kejadian yang terjadi di kawasan Jalan Lingkar dalam Banjarmasin. Sempat sepekan lebih buron, kedua pelaku akhirnya diserahkan pihak keluarganya kepada polisi setelah sempat bersembunyi di rumah kerabatnya. Pujuk-pujuk kemana? Pujuk-pujuk kemana? Pujuk-pujuk kemana? Apa yang melakukan korban meninggal itu tidak perwakti terawahnya? Oh pengaruh ya, pengaruh alkohol. Mereka pun menyadari emang pengaruh alkohol. Kenapa? Pihak ada langsung menyerahkan diri. Kenapa pas habis dicari jatang res, baru pian menyerahkan diri. Kenapa seperti itu? Takut kan. Takut kan? Tapi melakukan itu seperti apa kemarin? Sengaja atau apa? Tidak. Enggak. Spontan ya? Terus sejamnya bawa duluan atau apa? Pian hari-hari bawa sejam kah? Iya. Hari-hari bawa sejam. Bawa sejam? Sudah terbiasa. Pelaku nekat menghabis sinyal wildan, lantaran korban sempat beradu tatap mata. Tidak senang dengan tatapan korban, pelaku naik pitam dan spontan menusuk korban dengan pisau yang selalu dibawanya. Namun lantaran takut dikeroyok kembali oleh korban, pelaku kemudian memanggil temannya W untuk ikut membantu. Kedua pelaku yang sedang dalam pengaruh minuman klas pun, akhirnya menghujani korban dengan beberapa tusukan. Lalu ditusuklah sekali korban wildan oleh si W, tersangka W ini. Karena ditusuk sekali, lalu melihat ditusuk si saudara F ini, si pelaku F ini kembali menyerang, kembali menyerang ke korban. Sekitar dua tusukan dilayangkan kepada korban. Setelah itu korban dan saksi sempat kabur untuk menyelamatkan diri ke rumah sakit Bayangkara. Salah satu pelaku EF merupakan residipis dan pernah ditahan beberapa waktu silam atas kasus narkoba. Dari Panjermasin, Satyanaka, Kalsal Satunet.